Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ada yang menulis Pramudia Anantatur itu adalah kalimat adil sejak dalam pikiran jadi sejak dulu ini mati tindakan, tidak ada pikiran adil sih kalau pikiran adil kalau diterjemahkan menjadi tindakan insyaallah sesuai dengan apa yang dipikirkan contoh ini sampai kalau dia akrab karena lagi yang ingin berjalan seperti ini ya begitu kalau di야�án sampai tidak akrab kalau sampai tidak akrab hanya ada masalah sampai tidak akrab hatinya masih terjadi anda kanda sampai tidak akrab , untuk dirinya tidak sehingga kita belum bisa adil sejak dalam pikiran kalau kita benar-benar bisa adil kita condong kepada kebenaran, ngalikau kalau kita salah awak dewi condong kepada siapa yang benar kalau awak dewi akrab, kita salah ya kita katakan salah kalau awak dewi rapatik akrab kita boleh benar, ya kita harus dukung nah ini yang adil wahua utawi ngadelul insan iku ayas luka yento ngambah sopo insan yento ngambah sopo insan sabilal istiqomati yang dalani kelurusan wong sing isoh adil karo awai dewi kui ditandai wong kui isoh istiqomah istiqomahi bisa melakukan sesuatu secara rutin atau terus menerus bahwa konsistensi atau istiqomah itu lebih baik daripada seribu kemuliaan mempercayai mempercayai asani utawi kangkap yang bindo iku ngajak luhu ngadili insan adil yang kedua adalah adil terhadap orang lain adil terhadap orang lain ini terbagi menjadi beberapa macam yang pertama adalah madilu sultani suiji adil rojo suiji adil rojo fi rongiyatihi ing dalem rakyate sultan bitiba ngilmai suri kelawan ngenotake perkoro kang gampang kelawan ngenotake perkoro kang gampang wa iqto ikul lidhi hakin lan muwe hake saben saben wongkang nduweni hak lan muwe hake saben saben wongkang nduweni hak memberikan setiap orang memberikan haknya kepada setiap orang yang memang berhak hak hako hu ing hake kulidhi hakin hak kuh hu ing hake kulidhi hakin yang pertama adalah adilnya seorang raja seorang pemimpin seorang presiden perdana menteri ketua lurah kadus sakwit rute kepada rakyatnya nah adilnya seorang pemimpin kepada rakyatnya adalah dengan memberikan sesuatu yang memang merupakan hak si rakyat tersebut umpamane, sampean dari lurah indilah lah, sampean untuk kucuran beras suko pemerintah, yang kudu dibagakkan rakyat, yang pendak-pendak makhli nompok 5 kilo nah, sampean sebagai lurah juga harus mengatakan apa adanya dan memberikan sejumlah yang sudah disampaikan oleh pemerintah orang kok unjuk ke pemerintah 5 kilo, yuk dijipuk sekilo-sekilo nah, dinaikkan yang warga patang kilo, nah ini bukan pemimpin yang adil, pemimpin yang adil itu memberikan apa yang memang sudah menjadi haknya warga atau rakyat yang kedua adalah rakyat yang adil kepada raja orang yang menuntut pemimpin menuntut lurah menuntut presiden yang adil dengan rakyat yang adil dengan rakyat yang ada sebagai rakyat ya bisa berlaku adil karena pemimpin rakyat yang adil dengan rakyat yang adil dengan rakyat yang adil dengan rakyat adalah mengapresiasi oh jubile Pak A, Pak B seperti ini terjadi apik tenang jubile ternyata aku ingin salah nah ini termasuk adili rakyat terhadap pemimpin wakil mili lang adili murid maka ustadihi serta gurune yang kedua adalah adilnya seorang murid kepada guru adilnya pemimpin kepada rakyat itu juga bisa dimanai adilnya guru kepada santri adilnya murid atau santri kepada guru guru yang baik adalah guru yang tidak gila hormat yang berada di jium tangannya lorati orang apa jenisnya bocah-bocah lewat orang munduk-munduk lorati nah itu adilnya kurang apik sebagai guru tapi murid yang baik adalah murid yang tahu bagaimana menghormati gurunya jadi guru yang apik tidak mengharapkan penghormatan dari muridnya murid yang apik tahu bagaimana cara menghormati gurunya jadi saling tidak mengharapkan yang guru orang mengharapkan kalau murid itu memang memberikan haknya haknya guruku dihormati tapi guru kok ternyata orang dihormati orang juga gila hormat kok orang menghormati tanganku itu tidak tidak berharap seperti itu tapi DE harus sudah ikhlas yang ini pun mengajar aku mengajar lelahi tangala ikhlas harap dihormati yukono orang yukono dampung tangannya yukono orang yukono lewat pengharapku munduk-munduk yukono orang yukono urusan adab keurusannya sambian nah aku tidak mengharapkan penghormatan atau tidak gila gila hormat tapi murid yang baik itu paham oh kalau Pak Yayi lagi mengharap kurawannya lewat Pak Yayi lagi kepingin madu itu adalah bentuk-bentuk murid sayang dari gurunya tapi hormat dari gurunya mungkin gurunya ranja tapi kita tahu bagaimana cara bunga atau menyenang hati ini gurunya berikutnya berikutnya adalah adilnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya mereka yang dari menyebabkan awal Tai T 색 Sela MILLAQ itu orang tanya diwasilah yang dirang that yang yang anda melahirkan yang sampai dia orang tua orang tua keacha atau orang tua dia dari orang tua anak-anak ada orang yang lahir seorang watu seperti kerasakti, sampai nonton kerasakti ada? sun wukong ya loh karena lahirnya seorang watu ya jadi apa kayaknya? jadi watu ini meledak, jadi belakang jadi mereka juga metu sun wukong nah ini adalah film-film anak-anak ada orang ini insya Allah mungkin ada orang yang lahir seorang watu? tidak 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 bismillahirrahmanirrahim biikhlasi tongati kelawan ikhlasi tongat sebagai murid sebagai anak atau sebagai rakyat hak kita atau kewajiban kita adalah memberikan penghormatan baik kepada orang tua kepada guru kepada pemimpin dan lain sebagainya dengan apa? dengan ikhlas penuh ketaatan biikhlasi tongati menjadi rakyat yang baik dan jadi tidak kemungkinan jadi jadi itu jadi jadi rakyat yang baik orang itu bukan rakyat yang baik rakyat yang baik itu melalui ke pilihan ya kita ikhtiar milih bukan yang kita pilih kita harus menghormati kita akan menghormati apapun aturan yang diberikan baik yang jadi pemimpin adalah orang yang kita pilih maupun bukan orang yang kita pilih baru kita sudah bisa disebut adil kepada pemimpin, kepada atasan bismillahirrahmanirrahim ngadlul insani nomertelu adil kepada orang lain yang ketiga adalah adil kepada sesama sampean, kalau koncone ngaji dan gini apa kalau koncone sekolah kalau koncone butgawe itu juga ada hak-hak keadilan yang harus ditunaikan apa saja contohnya bitarkit takaburi kelawan tinggal gumede tidak berlaku sombong kepada teman ini termasuk adil kepada sesama yang harus ditunjukkan yang harus ditunjukkan pamer wah motor lawas bisa ditunjukkan HP yang bisa ditunjukkan itu termasuk sombong itu orang yang aku tidak saksi ganti ini termasuk gumede takabur awak dewi mengajari itu yang kalau orang yang berasa ganti yang satu sisi debu yang diatakan itu orang akan membantu suarga mulai awak dewi akan menghati-hati kadang omongan-omongan apa ini tapi tujuannya ingin sombong apalagi tujuannya ingin ngomong apa itu awak dewi itu orang hati mulai awak dewi akan jaga awak dewi dewi awak dewi menghakimi orang lain wah kayak sombong, padahal belum tentu bisa jadi dia punya maksud lain, ini sombong kalau kita sampai mengatakan seperti itu malah nanti jadi fitnah ngalayhim ingatase amthalihi wakafil azala nyegah ngelara ake yang pertama tadi tidak bersikap sombong, yang kedua adalah tidak menyakiti teman kita termasuk sampean rang larani, konconi, sampean yang ini, yang ini, yang ini coba itu adalah bentuk sampean sudah berlaku adil kalau lalu ta'ala sampean dawuh simten kusti Allah konten Al-Quran kusti Allah sampean ngendiko inna alloha yakmuru bilengadri wal ihsan inna alloha setuhune kusti Allah iku yakmuru dawuh simten kusti Allah kelawan tumindak adil kelawan tumindak adil wal ihsan lan gawe bagus kusti Allah sampean perintah dateng kita seduh ya supados ninda akan keadilan keadilan jadi orang yang bisa bersikap adil dan tidak akan keapian amal ngadil fakot ngaruf tahu amal ngadil anak pun ngadil iku fakot ngaruf tahu mongko teman-teman wasveruh siroing adil nah ngantikannya seh Hafid Hasan Al-Maskuddin mungkin ini saat ini sampean wisveruh toh apa kusti adil gampang ini nah saat ini awak dewi sinau bagian ihsan wa amal ihsanu anak pun utawi gawe bagus lan anak pun utawi gawe bagus fahuwa mongko utawi ihsan fahuwa mongko utawi ihsan kama koyo barang filhadifi yang dalam hadith antak budu yento nyembah sopo siro Allah yang kusti Allah kaanaka koyo-koyo setuhunnya siro iku taruhu waruh siroing kusti Allah nah yang diarani wong ihsan kuih yang nalikau ngibadah bisa membayangkan kusti Allah ini ngarepa sampe awak dewi bisa porung ngibadah kok itu perasaan kusti Allah ini ngarepa awak dewi atau ketika kita berlaku dalam kehidupan sehari-hari bisa membayangkan kusti Allah selalu di depan kita nah ini ini yang ngantik awak dewi bisa ngelakuin tandanya awak dewi sendyui ikhsan contohnya sampeyan sholat sampeyan sholat itu bisa dikirkan yang dikirkan yang ngarepa sampeyan ini kusti Allah seolah-olah kusti Allah sedang dihadapan sampeyan itu bisa dikirkan apa dikirkan seolah-olah kusti Allah saya bisa latihan dikirkan sholat kalau orang khusus itu 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 gampang sampai Allah hu'akbar pikirannya warna-warna kalau bertakbir untuk ikhlam langsung pikirannya warna-warna yang bisa dikirkan kunci yang bisa dikirkan sepatu yang bisa menindai wajah seperti itu kepikiran kepikiran wahada utawi ihsan kamalul imani iku kamalul imani kelebu sempurnani iman wanihayatul idngani lang katoke oleh tunduk dalam kehidupan sehari-hari baik ketika bergaul dengan sesama maupun ketika beribadah selalu mengawasi kita berarti itu tanda dari sempurnanya iman dan itu menjadi puncak kita dalam tunduk kepada gusti gusti Allah nah ini isyah abot buat kita semua isyah abot tapi kita untuk optimis berusaha latihan terus muka-muka awak dewi kabih isyah jadi wong yang level level ihsan mungkin cekap semantan kiri serampung muka kita mendungo sesarangan muka-muka awak dewi isyah untuk berkait sekolah kitab muka-muka Alhamdulillah 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 kesampian tak jatuh halalnya gak? kesampian umpah mana kok ada salah gak? kosong-kosong gak? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh